Anak dalem itu ambilin aja. Sudah saya katakan sama Bea Cukai, ikhlaskan saja celana dalemnya. Saya nggak ngerti, ada bukti-buktinya semuanya. Jadi ini Bea Cukai lah, saya tadi sudah meminta untuk berbicara dengan Bea Cukai. Hai guys, kembali lagi bersama Puja Sumatra. Kali ini kita akan membahas tentang Bea Cukai, yang sedang viral di media sosial. Seperti yang kita tahu, beberapa kasus terkait Bea Cukai baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Banyak yang mempertanyakan sistem dan kebijakan Bea Cukai yang dianggap tidak adil dan transparan. Pelayanan Bea Cukai cenderung intimidasi bagi rakyat kecil, kenapa tidak? Karena pelayanan terbaiknya hanya untuk orang yang punya nama. Salah satu kasus yang paling viral adalah kasus sepatu senilai 10 juta yang dikenakan Bea masuk hingga 30 juta. Hal ini tentu saja membuat banyak orang merasa geram dan mempertanyakan dasar perhitungan Bea Cukai. Kasus lain yang juga viral adalah kasus mainan robot impor milik seorang influencer yang tertahan di Bea Cukai selama berminggu-minggu. Mainan tersebut bahkan dikabarkan mengalami kerusakan saat pemeriksaan. Kenapa admin bilang bahwa Bea Cukai hanya memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang yang punya nama dan mengintimidasi rakyat kecil? Alkisah, putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Disapa Gusdur, yakni Alisa Wahid, pernah alami insiden yang tidak mengenakan kala ia menginjakkan kaki di Bandara Soekarno-Hatta. Saat berada di Bandara Suta, anak Gusdur, Alisa Wahid, sempat dikira sebagai TKW. Hingga diperlakukan tidak semestinya oleh pihak Bea Cukai. Tidak sampai di situ, koper anak Gusdur itu pun diduga sempat diacak-acak oleh petugas Bea Cukai kala itu. Pengalaman tidak mengenakan itu diceritakan oleh wanita bernama asli Kotrun Nadamunawaroh Wahid di sosial. Ia tak tahu betul pada tahun kapan insiden tersebut menimpanya. Namun, ia memberi bayangan jika hal tersebut terjadi di periode tahun 2019 atau 2020 ketika dirinya baru pulang dari Taiwan. Awalnya, ia ikut menceritakan soal kinerja buruk dari seorang petugas Bea Cukai yang menangani seorang TKW. Pada cuitannya, Alisa menyebutkan bahwa ia diperiksa oleh petugas bandara dan diminta agar membuka kopernya. Suatu ketika saya pulang dari konferensi di Taiwan, di Cengkareng, saya diarahkan menuju meja pemeriksaan yang di dalam itu. Mbak petugas nanya, kamu pulang kerja ya di Taiwan, berapa lama kerja di sana, bawa apa aja, buka kopernya, tutur Alisa. Seperti sudah curiga pada Alisa, petugas tersebut memastikan isi kopernya sampai menyinggung pekerjaannya di Taiwan. Kerja apa tiga hari di Taiwan, kok bawaannya koper gede, beli apa aja, emang dibayar berapa, tanya petugas Bea Cukai. Kok kamu bisa belanja dan bawa barang banyak, kamu kerja apa, kata Alisa menirukan perkataan petugas Bea Cukai di Bandara Suta. Lalu Alisa menjelaskan bahwa ia pergi ke Taiwan dalam tujuan mengikuti konferensi internasional. Tujuan Alisa ke Taiwan adalah sebagai pengelola LSM di Indonesia. Paska menjelaskan panjang lebar mengenai pekerjaan dan tujuannya ke Taiwan, petugas itu pun melepaskan Alisa. Setelahnya Alisa langsung kesal lantaran kopernya diacak-acak oleh petugas tersebut. Nah, mungkin saja dari salah satu petugas bandara, ada yang kenal sama Mbak Alisa. Sehingga kemudian mereka bilang, Halo Kak, kami memohon maaf atas pengalaman tidak mengenakan yang dialami pada saat tiba di Indonesia, ungkap pihak Bea Cukai. Bayangkan bila kamu seorang yang tidak dikenal, atau mungkin bahkan orang kere yang sedang diperiksa pihak Bea Cukai. Birokrasi ini sebenarnya bukan hanya di Bea Cukai. Banyak terjadi bagaimana cara memperlakukan rakyat kecil saat berobat di rumah sakit, saat ke kecamatan, ke kantor polisi, dan instansi lainnya. Kita perlu orang dalam, atau lebih terkenal dengan sebutan calo, atau lebih halusnya adalah perantara. Dan itu pastinya akan menambah biaya, yang disebut biaya rasa terima kasih, atau bahasa kerennya adalah suap. Kasus-kasus tersebut menjadi contoh dari beberapa masalah yang dihadapi masyarakat dalam berhubungan dengan Bea Cukai. Banyak yang merasa prosesnya rumit, tidak transparan, dan biaya yang dikenakan terkesan tidak masuk akal. Hal ini tentu saja menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama bagi mereka yang sering berbelanja online dari luar negeri. Menanggapi viralnya kasus-kasus tersebut, Bea Cukai telah memberikan penjelasan dan klarifikasi. Mereka berdalih bahwa semua proses yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah meminta Bea Cukai untuk melakukan perbaikan layanan dan meningkatkan transparansi. Kasus viral Bea Cukai ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki dalam sistem dan kebijakan Bea Cukai. Masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang lebih baik tentang proses dan aturan Bea Cukai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Apa pendapat kalian tentang kasus viral Bea Cukai ini? Menurut kalian, apa yang harus dilakukan agar Bea Cukai bisa lebih baik dalam melayani masyarakat? Pernahkah kalian mengalami masalah dengan Bea Cukai? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika kalian merasa terbantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cuman Indonesia ya kayaknya, malak uang rakyat yang kerja dari luar negeri untuk keluarga tercinta. Tapi malah dipalak dulu sama negara sendiri. Jadi yang pertama, gak cuma Indonesia aja loh. Beberapa negara lain juga menetapkan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor. Yang kedua, soal malak. Bentar, bentar. Kayaknya harus ada yang kita lurusin deh. Jadi pada prinsipnya, pengenaan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor itu ada tujuannya loh. Yaitu untuk menjaga agar barang impor gak membludak. Dan ini merupakan salah satu cara kita untuk mendukung daya saing produk lokal.